Intro Pemirsa menjaga klaster PTM di sekolah, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jumlah siswa dalam satu kelas pun dibatasi dan pelaksanaan satu jam pembelajaran hanya berdurasi selama 30 menit. Kepala SMKTI Global dan Pasar Gusti Mademurjana menyatakan tidak hanya orang tua, guru pun sangat berterima kasih karena PTM terbatas ini bisa berjalan. PTM terbatas sudah mulai dilaksanakan pada 4 Oktober sesuai dengan instruksi Kemendikbud dan Gubernur. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, siswa yang harusnya satu kelas dijadikan dua kelas, sehingga anak dalam satu kelas perminggunya hanya bisa bertatap muka dua kali. Satu jam pembelajaran berlangsung selama 30 menit. Dalam hal ini pihak sekolah menemui beberapa kendala, misalnya ada beberapa peserta didik yang tidak diizinkan orang tua mengikuti PTM, dan ada peserta didik yang belum divaksinasi. Meski demikian, absensi kehadiran siswa setiap harinya sangat bagus. Siswa sangat antusias untuk mengikuti PTM. Kalau lihat PTM terbatas, kami sangat mengatakan terima kasih bisa berjalan PTM terbatas ini. Walaupun sifatnya terbatas, namun kami sangat bersyukur ini sudah bisa berjalan. Nah ini kami sudah lakukan mulai tanggal 4 Oktober sesuai dengan instruksi yang ada dari Kemendikbud, dari Gubernur, sudah kami jalankan. Dan ini kami lakukan adalah anak-anak kami satu kelas itu kami pecah menjadi dua kelas. Sehingga anak satu kelas ini perminggunya hanya bisa bertemu dua kali. Dua kali. Ya, dalam satu minggu ini untuk satu kelas itu. Sehingga proses pembelajarannya pun juga Bapak-Ibu guru harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dengan materi dengan baik, dengan pembelajaran, proses belajaran yang namanya tetap buka tentu dibarengi dengan bagaimana menanamkan suatu karakter-karakter kepada anak ini supaya karakter mendidiknya ini Bapak-Ibu guru ditransfer kepada anak ini supaya etika anak yang memiliki budi pekerti yang akhlak mulia yang bagus. Kesiapan tenaga pendidik pun dalam hal ini sangat baik. Terkait pelaksanaan prokes oleh guru dan siswa juga dipantau baik. Mereka tetap menggunakan masker, visail, mencuci tangan dengan air dan sabun, dan melakukan pengecekan suhu. Guru sebelum mengajar juga selalu diberikan arahan untuk senantiasa memperhatikan.